Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi guys dengan channel BD kali ini kami lagi ada di pondok yang tepatnya di kaki bukit kelam dan antara bukit kelam dan kluid ya ini di sekelilingnya pondok ini menjadi surga sayuran guys yaitu sayuran komplit dengan eh apa berbagian macam sayuran berbagai macam tanaman juga ada bibit juga juga sangat komplit ini menjadi apotek sayur mayur dan bibit-bibitan nah sebelum ke videonya guys seperti biasa tolong bantu subscribe like and comment serta share untuk mendukung video ini untuk mendukung channel ini Oke tanpa beramal lagi kita langsung ke videonya guys nah ini guys ini tanaman kangkung ya yang ada di samping pondok kangkung ini usianya baru sekitar lima hari ya ini sangat mudah guys untuk nanamnya tinggal digemburkan aja tanahnya setelah itu dicampur sekam kalau ada abu bakar atau TA guys jadi lebih subur gitu kan pertumbuhannya lebih cepat nah ini udah 10 hari guys udah 10 hari ini usianya jadi sengaja memang estafet eh ada yang baru ditanam gitu ada yang juga 10 hari ada yang juga eh apa siap panen setiap harinya jadi untuk menyuplai pelanggan kita di pasaran memang di apa ya kita harus mengatur eh interval panennya nah ini guys selain kangkung ini juga kami tanam bawang tanam bawang daun dan juga terung Hai serta cabai jadi bener-bener ini dikumpulkan dengan guys cuman karena udah lama ini tak pulang jadi Aduh kurang terawat ini guys ini baru diberikan pupuk lagi Hai Neni mengumpatkan pekarangan yang ada di halaman pondok guys oke guys ah ini juga ada papaya California ayah yang biasa juga daunnya sih di lalem gitu kan dipakai coyel sambal guys oke guys ini juga sekalian eh tanam cabai disatukan dengan bawang tumpang sari guys nah di tempat teman-teman bisa dimanfaatkan semua pekarangan yang ada di kiri kanan ataupun belakang bisa dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman seperti bunga gitu kan tanaman-tanaman sayur mayura supaya di halaman rumah tuh benar-benar atau di halaman pondok tuh benar-benar kita betah ngelihatnya nah ini juga ada kolam guys ya walaupun tidak besar di depan pondok ini dipersiapkan kolam untuk sekali-kali pas pulang ke kebun ini mancing guys tapi ini belum diisi nih ikannya nih ya biasanya diisi lele dan ini di tanggul kolam juga kita tanam sayuran ya cabai dan juga daun bawang ya atau bawang daun terus juga daun ubi nah di sebelah depannya juga guys ini ada tanaman timun yang baru usianya sekitar-sekitar 15 hari guys ya ini pertumbuhannya nah ini guys pondok kami nih guys jadi kapan-kapan wajib maini ke pondok yang ada di kelam tempatnya di BPP ya di badan penyelup pertanian desa merpak kecamatan kelemparme kabupaten sintang nah kami ini ada di antara Bukit Keluit dan juga Bukit Kelam ya seperti ini guys suasana di pondok kami di kelemparme ini di desa merpak nih lama banget tidak pulang ya dan ini Alhamdulillah beberapa hari kalau tidak selalu dua hari ya ada di sini rindu juga ke kebun ya ini Bukit Keluit ya guys Bukit Keluit di suasana sore hari ini nah ini baru ditanam ini guys ini tanaman labu air ya nah ini Bukit Kelam bukit terbesar yang ada di dunia kalau enggak salah ya bukan di Indonesia di dunia kalau enggak salah oke guys selain ini juga kami mempersiapkan ini lahan-lahan kebun ya seluas kurang lebih sekitar dua hektare setengah kebun kebun dan sawah yang ada di BPP ini nah ini guys ya ada ada juga kita bibit durian atau bibit durian sambung atau bibit durian unggul jadi Hai siapa tahu ada yang memerlukan guys ya silahkan kontak ya Hai ini juga bibit pinang guys kita persiapkan ya untuk para petani yang hai eh males untuk untuk beli bibit kecambahnya mau langsung misalkan bibit yang langsung udah tumbuh nih usianya kurang lebih sekitar satu tahun guys ya Hai silahkan aja Jafri guys Hai atau tulis di kolom komentar di bawah video ini Hai nah ini terakhir bibit karet guys Hai Oke guys itulah video yang kami buat semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya yang mau berkebun di halaman yang sempit atau di halaman kebun yang sempit maksudnya bukan di halaman kebun ya di halaman pondok atau di halaman rumah yang sempit bisa dimanfaatkan dengan berbagai tanaman sayur mayur atau berbagai bibit-bibit buah-buahan Oke guys terima kasih sudah mampir di channel kami sampai berjumpa di video berikutnya jangan lupa tonton video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam